Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Martanto M.Kom Video kali ini video Pembahasan tentang Lab DevNet Kali ini kita membahas Lab 763 Yaitu Automate Testing Using Piatz & Genie Oke langsung saja Kita lakukan tahap pertama Ini sudah Ada devise Ini devise nya ya CSR nya sudah saya install juga Nah pertama kita Buat Python Virtual Environment nya Oke langkah pertama Ini Bikin Terminal nya ya Ini kita masuk ke terminal Kemudian bikin Python nya Jadi kita bikin mkdir ya mkdir Nah kemudian dipastelkan Nah sudah Jadi kan setelah kita membuat directory Kemudian kita masuk ya Mkdir ini membuat directory Kemudian cd ini adalah Masuk ke dalam directory tersebut Nah terus kemudian Kita Bikin Bikin python baru Oke Sudah 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 jalan Selanjutnya Review your python virtual Nah kita lihat disini Masuk ke directory CS CSR1 nya ya Kemudian kita Ls min L List ini untuk melihat ya tampilan dari itu Nah disini sudah ada semua Sudah ada pin sama Pven CFG nya sudah ada Sama seperti yang ditampilan Selanjutnya Selanjutnya kita bisa melihat isi dari file Pven Nah kita lihat isi filenya Nah disini sudah ada home usrbin Kemudian disini sama persis tampilannya ya Oke lanjut Tahap berikutnya kita ini melihat list directory dari usrbin python nya ya Kita lihat isinya Ls itu untuk melihat isinya Oke python 3 sudah ada 38 cov Sudah ada disini ya Oke sama Penampilannya sama ya tampilannya Selanjutnya kita juga bisa melihat isi directory dari pin Nah kita lihat directory dari pin nya seperti apa Nah ini sudah seperti ini Tampilannya sama ya Ada pattern 3 aktif Pattern 3 userbin Yang penting itu ini ya Ini ada Kemudian ini ada Oke lanjut Tahap selanjutnya adalah sourcebin Nah kita melihat Ya kita lihat apa Launch virtual environment bin aktif Nah ini kita Jalankan ya Nah sudah masuk ya Sama ya Ini ada di csr1 Nah ini kita pakai ini Kita sudah masuk Nah kalau seandainya seperti ini Kita pakai tag editor dulu ya Disini saya pakai pluma untuk tag editor nya Jadi biar disatukan dulu ya Nah ini kan ada dua baris ya Kita satukan dulu Tujuannya Nanti tidak akan ada error ya pada saat kita jalankan Melalui terminal Nah Oke Kita install disini Ini 2MP ini besarnya ya Downloading Ini nanti kita lihat Kalau sudah terinstall Nanti bisa dilihat Oke ini sudah mendownload ya Nah ini ternyata lumayan banyak Yang ini download Oke ini Tapi file nya kecil-kecil semoga gak terlalu lama ya Kalau kemarin Maka jengkin itu lama sekali Karena file nya Beratus-ratus mega ya Jadi Lumayan lama Untuk download nya Ini semoga aja cepat Yang ini untuk Piat nya Kalau di Apa Di dalam tutorial Itu kan Yang ditampilkan cuma sedikit ya Ternyata ini download nya panjang sekali Jadi Di sana cepat ditampilin 1 Ternyata ini ada banyak ya Oke Kita lihat tadi itu sampai Dimana ya Oh ini ada Output omit nya Oke ini masih prosesnya panjang ya Karena ini kan full ya Jadi download nya Jadi download nya Piat full Nah ini full Jadi complete Oke masih download Nah ini sudah install Sudah selesai downloading nya Masih ada lagi Panjang sekali Panjang sekali download nya Sabar ya Kita tunggu prosesnya Karena ini Download nya lumayan banyak Ternyata Walaupun file nya kecil-kecil Tapi download nya Banyak Ini lumayan besar Ini 26 MB Nah ini Untuk informasi saja Ini saya menggunakan Internet nya Itu 10 MB 9 BPS Kecepatannya Jadi bisa dapetnya Seperti ini Kalau kalian menggunakan Koneksinya Lebih Kenceng Ya otomatis Lebih cepat Untuk proses download nya Ini paket-pakat ya Request Ini adalah paket Kalau kita Maka itu ya Ini download nya Berhenti kenapa ini Nah lanjut lagi Banyak sekali Oke ini proses download nya Sudah selesai Ini lanjut Ini build Sedang Membuatnya Jadi dikumpulkan paket-paket Yang sudah didownload Tadi Selamat menikmati Wah disini Ada error semua Error file build Semoga tidak bermasalah Ya nanti Ketepannya Ini Terlalu Lagi Jalan running Setup python nya Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati kita lanjutkan ini untuk memastikan bahwa sudah berjalan dengan baik apa belum disini optionnya sudah ada komen disini ada create create ada clean disini malah tidak ada oke kita lanjutkan nah selanjutnya kita meng-clone dari kita coba semoga saya berhasil oke ini sedang melakukan cloning nah sudah selesai tab selanjutnya kita cek ls min l nah disini example sudah masuk ya file example nya yang tadi sudah di download nah kita juga bisa melihat isi dari oke kita lihat isi dari example ya jadi folder example ini isinya apa saja gitu nah disini ada banyak sekali kalau disini cuma sedikit tampilannya tapi disini ternyata banyak sekali ini dari basic nah kita lihat disini untuk melihat isi dari basic itu apa directory basic dari dalam example ini total ada 12 ini sama ya basic example script python nya p lanjut example the basic script nah kita mau lihat isi dari basic example script dot pay ya kita pakai pluma dulu untuk menyatukan perintahnya oke kemudian kita jalankan disini nah kita coba nah ini tampilannya seperti ini ya ini sudah sama common setup ini juga ada oke test case nah kita lihat disini test case nya ada ya test case oke kemudian common clean section kita lihat nah common clean section juga sudah ada nah disini no cover oke sama ya tampilannya sama oke kita lanjutkan lagi ke sini nah kita melihat juga isi dari file basic example jepai sama ya kita satukan dulu perintahnya oke kemudian kita copy kita coba jalankan di terminal oke seperti ini tampilannya job nya to run the job ya itu no case sudah sama ya nah sekarang run piats manual invoke to basic test case nah kita coba jalankan nah kita coba jalankan file nya ya basic job example basic job nya tadi kita satukan dulu perintahnya supaya tidak error oke nah kita jalankan harusnya nanti muncul seperti ini ya starting ok starting common setup file creation oke kita lihat disini starting oke disini ada pertama starting common ada ya kemudian ada pertama file creation ya disitu ya file creation this is an intentional file basically yang inggris ya first test nya ini file sama jadi ya keterangannya file kemudian pass ada 3 file 1 kita lihat disini pass nya ada 3 file 1 total ada 4 75% sama oke jadi tampilannya hasilnya sama ya dengan yang ada di modul oke kita coba yang sini jenny nya ya ini masih di CSR 1 kita coba kita jalankan oke disini keterangannya sama ada create disitu perintah create ini ada sama ya create trigger oke lanjut kita jadi ini untuk kalau kita masih bingung ya perintahnya apa bisa menggunakan perintah strip strip help itu untuk itu ya nah ini ada test bit nah ini ya disini ada sama oke lanjut kemudian to create your test bit yml file enter comment below the output parameter will create a test bit yml file in directory name yml directory will automate create the encode pass code parameter ng 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 ini nanti bikin file ini ya oke nah nah ini untuk di csrnya ya csrnya itu device name nya nanti kita coba kita masuk ya kita coba masuk ke yang csrnya nah ini csrnya sudah jalan ya oke kita coba cek so run nah disini untuk hostname nya csr sudah ya oke kemudian disitu untuk ip nya kan ngomongnya ip ya tadi nah disini disetting nya adalah dhcp untuk gigabit nya setting nya dhcp oke kita kembali lagi ke device nya ya oke oke disini kita lanjutkan tahap berikutnya yaitu membuat tes speed nya jadi jadi membuat directory nanti tes speed nya otomatis oke kita edit dulu supaya tidak error perintahnya jadikan satu nah disini konfigurasi yang itu ya cobalah kita masukkan ya coba kita masukkan kesini oke nah disitu keterangannya no no lagi no lagi nah device name nya pakai csr ip nya disini adalah 192 100 ya 101 kemudian username nya cisco ingat nike sensitive ya jadi kecil kecil semua itu terus password nya disini menggunakan cisco nya c nya kecil oke tidak kelihatan ya terus kemudian left length if you want to enter a daemon nah kita pakai protokol ssh nya ini untuk secure shield untuk remote desktop nya remote nya oke berarti ini langsung kita enter saja ya untuk yang ini enter protokol nya pakai ini ssh tadi ios nya pakai ini oke setelah selesai ini no ya enter selesai nah kemudian kita lihat isi dari test speed dml nya seperti apa yang tadi sudah dikonfigurasi ya disini device nya nama jsr ip nya ini kemudian protokol ssh nah password nya ini karena terencrypsi ya tadi jisco 123 tanda seru tapi jennya kecil nah enable password nya disini seperti itu nah ini sama ya oke sama tampilannya selanjutnya selanjutnya kini parser nah kita ke ke apa namanya selanjutnya kita pilih index capture oke nah kita masuk ke csr nya kita masuk ke csr nya nah ini tampilannya suruh bikin itu nah kita masuk ke privilege ini kebetulan kita sudah masuk ternyata gak bisa copy paste ya so ip interface brief nah disitu ip nya sudah masuk 101 ya oke lanjut kita pindah ke apa namanya ke device ya lanjut kita pindah ke device disini ada perintah ini gini jadi kita nyeting apa csr nya melalui sini nyeting nya melalui linux nya oke kita masuk ke terminal lagi enter enter nah disitu ada enter enable password ya nah kita enter saja disitu nah sudah masuk disini keterangannya oke 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 sama ini ini beda kecepatan saja kalau saya dengan ini nah sekarang kita ke step 3 use 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 jenny to parse output from the show version nah ini untuk menampilkan show version kita coba kalau kalau tadi show ip interface brief ya kalau ini so version nya kita lihat disini langsung enter saja ya oke nah disini ios nya ios nya nah sama oke hasilnya sama ya version short nah ini ini versi 6 kalau di kita ada versi 7 ya karena beda ya ini udah kapan yang lalu use jenny compare configuration nah kita konfigurasi ke csr nya oke csr kita coba kita jalankan csr nya ya oke masuk ke global configuration dulu configure terminal kemudian kita masuk ke interface gigabit 1 definisikan ip versi 6 address 201 kolon dp8 kolon ac ad kolon 56 dobel kolon 101 prefix 64 oke setelah itu kemudian kembali lagi ke apa namanya kembali ke oke ya sebentar kita kedein lagi gambarnya oke kita masuk ini untuk mengecek ya ip sudah terkonfigurasi belum oke kita pastikan kemudian disatukan kurang j ini saya kemudian backspace spasi oke sudah satu baris kemudian kita coba jalankan di terminal nah ini langsung enter saja nah sama ya barsek kemudian disini ada console nya nah ini kita bisa melihat list isi dari verify nya list dari directory ini isi directory nya nah sudah nambah sekarang show ip versi 6 nya disitu sudah nambah oke lanjut kemudian ingin melihat isi dari file oke kita kita satukan dulu oke kemudian pastikan kita coba belum saya enter lo ya otomatis keluar disitu kayaknya tadi copy pastikan sama tanpa enter oke gak apa-apa ini ada ip ini beda ya disini beda nah tapi yang paling penting adalah sini tadi yang kita inputkan kan ini ip nya adalah ini yang kita inputkan tadi oke kita lanjutkan disini untuk melihat file nya ya file lagi oke kita satukan dulu pilih oke kita copy kemudian dipastikan di terminal nah disini sudah ada banyak penasaran tampilannya oke kita kembali lagi masuk ke apa namanya masuk ke CSR nya ya kita masuk ke CSR lagi mana nih itu langkah yang keberapa tadi masuk ke CSR nya ini kan sudah kita lakukan ini sudah belum tadi belum ya kelewat kemana tadi jadi kita hanya konfigurasi sedikit verifikasi sedikit verifikasi oh disini oh disini tadi kan ini sudah ya berarti tadi kelewat apa masih ke scroll ya sorry 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 jadi tadi ini sudah kita lakukan nah langkah terakhir tadi kan ini ya kita CSR yang ini nah berarti yang ini yang sudah kita lakukan nah ini ya oke berarti kita lanjutkan nah disini kita modifikasi oh berarti yang step 3 ya sorry oke kita berarti masuk ke ininya ya oke Hai ke kita keluar dulu disini Hai keluar terus kemudian Ayo kita masukkan masuk ke interface gigabit modifikasi lagi ya IP versi 6 address kemudian FE 802 double kolon 56 kolon satu link lokal Hai ini untuk link lokalnya ya Oke setelah itu kita coba lagi masuk ke situ ya ke defact nya tetap selanjutnya kita coba nain untuk kecek lagi di cek lagi jadi kerjaan kita konfigurasi cek konfigurasi cek seperti itu Oke kita coba masuk ke Hai terminal kita pastikan Neni ada minta password kita enter saja nanti dia otomatis nah muncul kemudian ada parset struktur disini Hai nih ya eh parset sama konsolnya harusnya ada Neni parset sama konsolnya ada Oke sama Hai lanjut kita untuk melihat direktori ya isi direktori dari verify IP versi 62 Oke sudah itu juga isi R1 nya yang konsol sama parsetnya sudah ada lanjut niling isi melihat isi file-nya ya Oke kita copy kemudian kita pastikan ya Hai nah ini tampilnya seperti ini ada fp-02-1 fp-561 ya sama Oke ini juga sama kita untuk menampilkan tapi copy paste dulu ke pluma ya untuk agar tidak error Oke sudah sama disitu ada fp-02-1 nah ini ya yang kita inputkan tadi ya Oh ini saya sempat takut ya salah ya ternyata ada di atas ya Bukan yang dibawah ini saya kok beda gitu ya Hai nah ternyata disini juga ada nah ini sama ya Oke setelah selanjutnya kita ke gini ya ini ya ini untuk menjalankannya ya jadi tadi kan kita coba modifikasi kemudian kita coba lihat untuk memastikan jika nah sekarang di ekskusi Oke ini ditemukan ya Oke selanjutnya kita melihat isi dari file-nya file-nya panjang kita coba jalankan kita coba jalankan Hai kenapa ini ini kok sampai ada disini itu harusnya kan nggak ada disini Oh ini kesini ya Hai aneh saja gitu ketampilannya hasilnya sama kemudian kita lakukan diaktifit jadi dipak matikan Oh keluar deh keluar dari CSR 1kv jadi tadi CSR 1kv nya disitu Hai Oke mungkin ini sudah selesai ya untuk lebih explore lagi bisa kalian akses ke kitab Cisco test automation jadi ini kita tadi mempelajari otomatis ya konfigurasi dari lin linux ke langsung ke apa Hai kututernya dari CSR2 router Hai Oke sekian kurang lebihnya mohon maaf saya kiri wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai